Halo saya Dewi Ratnamukulisya Mandiara Saya disini juga sebagai salah satu anggota Majelis Adat Kesultanan V Kemudian saya juga Kepala Museum Kebudayaan Samparaja Dan saya juga adalah salah satu cucu dari Sultan Muhammad Salahuddin Ibu saya adalah anak busu dari Sultan Muhammad Salahuddin Daya Dewi biasa di Akrab Daya Dewi Ini viral beberapa hari belakangan seorang pria bernama Firdaus Uwobo Yang belakangan mengaku sebagai cicit dari Sultan Ismail Dimana Sultan Ima Ismail ini adalah salah satu dari Sultan di Kesultanan Bima Mungkin ada penjelasan terkait ini dari Majelis Adat Kesultanan Bima benar itu? Ya kebetulan saya, tesis saya itu mengenai 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail Nah jadi saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus Dan bukan juga anggota dari keluarga kami Nah dalam apa namanya naskah-naskah Bima Baik itu Bosan Najikai, Bolok, Pas dan lain-lain Dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Samparaja Yang memang museum kami ini berisi naskah Itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail Yang menikah dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Delhi, Serdang dan lain-lain itu tidak ada Dan saya juga banyak mendapat inbox, mendapat SMS, mendapat WA dari grup-grup Raja Sultan Senusantara Dan antara lain FTIKN ya, Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara yang setiap tahun itu mengadakan festival keraton Terdiri dari 48 kerajaan yang ada di Nusantara Itu bertanya kepada saya, ini siapa yang mulia? Saya bilang saya tidak mengenal dan bukan bagian dari keluarga kami Begitu juga dari teman-teman di MAKM Salah satu organisasi lain dari grup Raja Sultan Itu juga bertanya tentang hal itu Karena ini viral Nah jadi disini memang dibutuhkan sekali klarifikasi mengenai siapa Pak Firdaus itu Dan memang bukan bagian dari keluarga kami Dan memang Sultan-Sultan Bima dalam naskah-naskah itu Setiap istrinya, permaisurinya, maupun selirnya, maupun gundiknya Jadi ada disebut yang paling bawah itu gundik Itu biasanya disebutkan menikah dengan ini, gundik ini, itu Dan ada turunannya itu biasanya disebutkan Nah ini sama sekali tidak ada dalam naskah kami Dan itu tetap catat, tertulis? Iya, tetap tertulis Dan ini tidak ada ya? Tidak ada Contohnya saja, ayah dari Sultan Ismail, yaitu Sultan Abdul Hamid Itu menikah beberapa kali Ada 4 kali menikah Yang pertama itu menikah dengan anak Raja Bicara Itu disebutkan Kemudian menikah dengan dua putri Sultan Sumbawa Itu disebutkan Nah kemudian menikah lagi dengan selir-selir Atau dayang-dayang yang kemudian dijadikan selir dan gundik Itu ada, itu disebutkan Jadi tidak pernah penamanya dalam catatan O Itu tidak dituliskan namanya menikah dengan siapa Itu selalu tercatat Dan begitu juga anak Nah penyebutan Muhammad Alisah itu gimana itu? Apa termasuk dalam riwayat keluarga kesultanan Atau itu hanya pernyataan itu, kelimp-kelimp saja Iya, itu pernyataannya mereka Artinya tidak ada namanya Muhammad Alisah ya? Tidak ada Gelar, gelar seperti itu di itu Sultan Tidak ada Tidak ada Sama sekali Jadi itu harus diluruskan ya Ini jadi berkembangnya terlalu Terlalu apa namanya Melenceng kemana-mana Sampai akhirnya dibilang Sultan Ismail itu meninggal Dan dikuburkan di Wawo Sedangkan Sultan Ismail itu meninggal dan dikuburkan di Pemakaman Sigi Oleh sebab itu Beliau itu disebutkan Rumah Taman Tau Dana Sigi Jadi yang punya tanah di Sigi Nah seperti itu Terus dari kesultanan sendiri Berikan himbawan dan peringatan terhadap Pafid Dauh SH ini gimana itu? Ada enggak dari pihak kesultanan Peringatan tertulis Ada penyebutan nama-nama Dari keturunan kesultanan sendiri Pencatutan seperti itu Ya sebetulnya memang harus ya Karena saya sudah beberapa kali ditegur Oleh perkumpulan Raja Sultan yang memang benar-benar perkumpulan Raja-Raja yang benar ya Jadi kan ini perkumpulan ini ada banyak Perkumpulan Raja Sultan Nah yang apa namanya Yang seperti Bima Kesultanan Bima ini Masuk dalam FKIKN Yang setiap tahunnya itu Menyelenggarakan festival kraton tadi Nah kemudian MAKN FSKN Nah itu apa namanya Grup-grup Raja-Raja Sultan Yang besar-besar ya Nah itu Memang menghancurkan kepada saya Supaya ini cepat diklarifikasi Supaya tidak blunder Karena ini akan akhirnya akan Apa namanya Mengabungkan sejarah Karena memang Baru viral sekarang ini Kalau memang ada Kenapa gak dari dulu muncul Seperti itu Dan memang Dalam catatan sejarah kami Dalam silsilah itu Tidak ada sama sekali Dan Zaman Sultan Ismail Itu tidak ada peperangan Dengan Belanda Ya karena Zaman itu Sultan Abdul Kadim Di tahun 1751 Sampai 1773 Kemudian Anaknya Sultan Abdul Hamid Kemudian Anaknya lagi Sultan Ismail Itu tidak ada peperangan Dengan Belanda Jadi yang ada itu Hubungan Monopoli Perdagangan Jadi paling mungkin Kelas-kelasnya itu Hubungan Perdagangan saja Jadi tidak ada Sampai perang-perangan Itu Karena peperangan itu Dilakukan pada Masa Sultan Nurudin ke atas Apakah keluarga Istana Pernah dirugikan Secara material Ataupun tidak Atau Ini kan Diketahui Riwayatnya Kalau dilihat dari Postingan yang beredar Itu sudah berkali-kali Ini Dan ini yang paling viral Ada kerugian yang dirasakan oleh pihak keluarga Kesultanan Sebenarnya rugi ya Karena ini pencatutan Jadi Seolah-olah Dia yang Turunan asli Kemudian yang ini Yang sekarang ini Yang ada Itu menjadi Menjadi Bukan siapa-siapa Menurut versinya dia Nah seperti itu Jadi banyak sekali Kerugian-kerugian Yang sebetulnya Bukan dinilai dengan uang ya Kerugiannya Tapi ini Berdampak luas Itu bagi Sejarah Dan Apa namanya Ini Apa Apa namanya Pelurusan sejarah kita Jadi nanti Kalau hal-hal ini Terus menjadi Apa Terus viral Kemudian nanti Anak-anak Generasi-generasi selanjutnya Ini jadi bingung Ini gimana sih Ini apa Ini kok bisa begini Kok bisa begitu Jadi Memang harus diluluskan Karena Agar tidak menjadi Meluas Tidak menjadi Kekacauan Mengenai sejarah Apa Di internal Majelis sendiri Sudah ada Upaya-upaya Yang akan dilakukan Pas ke viralnya ini Termasuk upaya hukum Ataupun Upaya-upaya Yang dilakukan Menurut Peraturan Dan ketantuan Yang Yang diatur Dalam Republik ini Kita ada Ya sebenarnya Ketua Majelis Adat Dan yang tua-tua Juga Merasa risih Dengan adanya Begini Jadi Saya itu Dikirimin-kirimin Terus Sama anggota-anggota Majelis Adat Yang lain Jadi mungkin Sepantasnya Karena mereka Tahu Saya yang Berkecimpung Di bidang sejarah Dan memegang Naskah Memegang sampah raja Ya mungkin Memang Saya harus Sebagai Motornya dulu Nanti akan Dikomunikasikan Lebih jauh ya Upaya-upaya Selanjutnya Seperti langkah hukum Dan sebagainya Ya Ya